Intro Kamu ngapain sih? Dateng ke rumah Bapaknya Alif Suruh tulus pura-pura jadi pacar kamu Bikin settingan Kamu ini pengacara Lu so bikin settingan Malu Nat Gak kelas itu Gini loh Papa Kalau orang lain sampai tau Nama besar kamu akan dipertaruan Ya sorry Pak Gak usah minta maaf Tapi tolong lain kali dipikir dulu Sebelum berbuat Biarin Natasha jelaskan dulu Kenapa alasannya Ya Andre Ini ada kasus percayaan baru Ya Kali ini kamu menang Siapa Ian? Jangan sampai kalah sama Si mediator itu Oke Tenang aja Pak Ian Untuk kasus kali ini Kita pasti akan menang Ya tapi Mas Alif Tolong dipertimbangkan juga ya Alasan Mas Arsan ini Yang kuat dan tidak terbantahkan Untuk berpisah dari Mbak Mila kan? Saya? Saya? Bodol amat Kalau dia nyerahin saya Saya mah tinggal cari Cowok ganteng fans Liverpool Ganti deh langsung Eh kamu pikir aku gak bisa cari Yang lebih cantik daripada kamu Yang fans berat Manchester United juga Wah gak ada tuh 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 Lihat muka ini gak ada yang lain Ya 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 Aku buktin aku akan cari Aku cari cari Ada yang lebih cantik Lihat dong standartnya Gak ada yang lebih cantik Ada yang aku cari Saya tuh agak Gak mengerti sih dengan jalan pikiran Mas Alif sebenernya Gimana yang maksudnya? Mas Alif kalau ajak Arsan dan Mila untuk nonton bola bareng Bukannya mereka akan tambah ribut ya Dengan kayak gitu Klien saya yang akan menang Apa saya perlu bilang terima kasih dari sekarang? Jangan Jangan terburu-buru Kita lihat nanti aja ya Oke assalamualaikum Waalaikumsalam Bener-bener nih orang Gak bisa ditebak jalan pikirannya Bikin gue makin penasaran aja sih Akhirnya Nur berhasil juga Pesen obat pelangsing herbal Dia online Tinggal abangnya dateng Dibayar Diminum Pelangsing Langsung Mas Alif Nur 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 Kok bikin ternyata Ini ngapain? Mas Alif abis belanja kebutuhan anak jaksel gitu loh Kayak baju-baju bikini Gitu Nur 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 dianggurin lagi Dianggurin lagi Dianggurin lagi Apasih Yaudah tolong kamu aturin ya Makasih Nur Assalamualaikum Mba Nur Waalaikumsalam Baru juga mau duduk Mbak Natasya Mbak Natasya Mbak Natasya sama Mas Alif Mbak Natasya Masa Mbak Natasya gak ikut Mbak Natasya Mbak Natasya Mbak Natasya Mbak Natasya Mbak Natasya Kalah Alah Alesan Yang namanya mediasi Itu ada tempatnya Pengadilan Kamu tau kan Ngapain masuk ke cafe Malem-malem pula Apa-apa Bawa ke ruangan saya Halo Oh Iya Ini dari mas-mas yang COD Herbal Pelangsing itu ya Yaudah Tunggu di penekanter aja Nanti saya ke sana Iya makasih Siapa yang telepon itu ya Siapa Orang 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 itu siapa Cowok apa cewek Penggemar kamu Tawo Iya cowok Dia kayak fans fanatik gitu loh Aku takut Dia tuh dari tadi nungguin aku di depan Aku takut dia Dia bikin masalah Cukup Aku sudah tau maksudmu Kamu tunggu sini aja ya Iya Biar kentos yang ngajepin dia Iya Semoga masalahnya selesai ya Iya Kentos gak akan kembali Kau masalahnya belum selesai Jadi kemoy Iya Udahin kentos ya I love you pahlawanku Uh Uh Lagi apa Fighting Apa fighting Mana ini orangnya yang berani-berani gangguin Nur He Gak tau apa saya siapa Uh Berani-berani yang merusak hubungan cinta dengan cinta Sampai ketemu Uh Uh Oh yeah Permisi mas Ya Kenal sama namanya Mbak Nur Uh Oh Kejadian Dia orangnya Hei Jangan pernah mengganggu hubungan kita Saya dan Nur Itu menjalani keton Ini mas Apa Saya mau antar paket buat Mbak Nur Paket Iya Kok paket Ini Oke Saya terima paketnya Terima kasih Eh mas 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 Bentar Bayar dulu Ini transaksinya COD Gimana gimana Transaksinya COD COD Iya Yang bayar tempat itu kan Iya betul Sudah dibayar Belum Berata 300 ribu mas Uh Segini doang 300 ribu Asem Apa isinya Aduh Jadi ini tuh masalahnya Bentar ya Siap mas Tengok segini Ini pas mas 300 ribu Makasih ya mas Makasih ya mas Hehehe Eh Aduh Makasih ya Makasih ya mas Sama-sama Aduh Ya ampun Bici bunga matahari ku Ada aja kelakuannya Ah Oh Mas Kentos Gimana Masalah sama yang cowok ngejar ngejar ngera selesai Udah Oh Nur Ya Kenapa gak bilang Yang tadi datang itu kurir paket ya Paket COD Hah Ini paketnya ini Ama 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 Masa sih Jadi bukan, bukan cowok yang ngajar-ngajar, Nur? Bukan, itu kuris COD, yang bayar di tempat itu lho, yang bayar di tempat. Ya ampun, Nur jahat banget. Maaf ya, Mas Kentos, Nur gak tau, Nur kira-kira orang yang ngajar-ngajar, Nur tadi. Yaudah kalau gitu. Cukup, hentikan Nur. Itu gak apa-apa. Ya ampun, Mas Kentos tadi udah bayarin, jadi udah aman. Ini paketnya, buat kamu kan? Ya ampun, ternyata Mas Kentos beneran orang Jawa ya? Ya, karena kamu adalah jawaban dari doa-doa kamu. Makasih ya, beneran gak usah diganti. Gak usah lah, Nur. Ngapain paket diganti? Bayar tadi tuh gak seberapa. Masih lebih besar juga, sayang aku ke kamu. Mas Kentos? Nur. Buat aku? Iya. Aku potek dulu ya. Kenapa? Buat ntar malam. Iya. Iya. Cicarkan. Pasem. Eh, jajah, jajah, jajah. Pas banget, Ustaz. Ada hape mau ngeding? Lu kan deket banget sama si Haji Malik. Iya terus? Ros, gue mau minta tolong lu, lu tolong pinjemin duit sama dia. Gue butuh banget, gue pengen bikin alur rekaman si Ros. Gue pengen orang bikin dia jadi penyata kenal. Tapi, ntar lu ngomongnya, bilang aja kalo buat nanam saham. Bang Wading sama Bang Wading, Ijon juga butuh duit nih buat servis motor. Pas banget! Kalo sampe gue dapet pinjaman, ntar gue kasih komisi. 20%. Bisa buat bener motor. Hanidah, kalo Ros terkenal, tambahin lagi. Gimana? Caga. Boleh, boleh, boleh. Ya udah, yang penting lu ngomongnya harus mantap. Tapi kita yakin. Iya. Tadi jual samedak, Pak Anjimali. 20%. Serius ada warung, peka gak ya? Tapi, teman udah janji, Pak Aiste ada. Pas banget tuh, tuh. Orang kaya. Tunggu, Allah bantuin kasih jalan tuh. Eh, ngomongin ya? Iya. Cakep. Iya. Oke. 20%. Iya. Yah, dia ngumpet kayak anak cicak. Pak Jimali! Kenapa? Pak Haji, ada pesen dari Bang Wading. Soal apa? Katanya dia mau pinjem duit sama Pak Jimali. Emang masih miskin aja? Dia udah lama kayak begitu. Bukan miskin, Pak Haji kere. Ya, berubah dong. Sekali-sekali. Jangan kayak lagu lu sama aja. Hahaha, masih ngomongin aja. Kapan mau jadi bumbu sendiri? Terus ngomongnya apa dia? Iya, kata Bang Oding. Dia mau nanam saham. Begini. Kalau yang bener-bener dia butuh duit, suruh temuin gue. Perlu ke rumah gue gak apa-apa. Oke? Bilangin sama dia. Iya. Gue mau pergi sekarang. Eh, Pak Jimali mau kemana nih? Apakah ditanya? Maka warung lelis lah. Oke? Hahaha. Ayo lu. Gimana? Bang. Kata Pak Jimali, abang gak usah nanam saham. Nanam linjo aja katanya. Buah geretak banyak kaget. Oh. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Pak Haji. Untung saya gak jantungan atuh. Ya kalau jantungan gampang aja. Astaghfirullahaladzim. Pak Haji. Mau pesen kopi ya? Lah iyalah mau pesen apa lagi. Kalau kemari bukan mau ngopi sayangku. Lupa kesal ya. Mesti Pak Haji gini aman. Iya gak begitu juga. Namanya manggil kan sama juga ibadah. Kopinya. Udahnya sedikit kan ya Pak Haji? Gua pengen pahit banget. Kok tumben pahit? Biar kerasa kayaknya ngopi. Wah itu kalau pahit kan kerasa ngopi. Oh gitu atuh. Ya boleh. Lalu disini ya? Iya ya Pak. Cepet banget Haji Mali jalannya. Cepet. Apa sih Bang Hoding? Tuh. Apa Haji Malinya tuh? Ibu udah samperin bilang abang minjem duit sama dia. Gila kali ya. Masa gua minjem duit penjara ngilis? Hah? Mungkin gua caro dimana? Ya mungkin taro disitu Bang. Masa taro di lemari. Eh. Harga diri. Tadi abang bilang. Eh John. Gua mau minjem duit sama Haji Mali. Ya tolong sampein. Nah Haji Mali bilang. Sampein sendiri. Tuh orangnya. Gua udah samperin. Ya nggak gitu juga kali John. Mikir dong. Gengsi lah. Aduh gimana sih? Deng. Nanti lu minjem duit. Kepari. Tuh. Dupanggil tuh. Dupanggil. Eh. Siapa yang mau minjem? Gua minjem duit. Hahahaha. Sorry ya. Nggak ada sejarahnya gua minjem duit sama Haji Mali. Nadi lu ngomongan mau minjem. Disini. Berapa duit? Ada mau gua. Dia tuh mau bantuin gua atau nggak? Lah ini gua bantuin lu Bang. Buat apaan? Lu mau minjem duit sama Haji Mali. Nah tuh suruh samperin. Ngomong langsung. Jok. Lah. Eh. Gua kemana sih? Laga. Soal malu lu. Gimana ceritanya nih? Aduh. Ini kopinya Pak Haji. Iya. Terima kasih. Itu. Kang Oding kenapa tuh nggak jadi kesini? Halo. Mau minjem duit? Hidup masih miskin dirawatin aja. Eh. Pak Haji nggak baik gitu. Eh. Wadidaw. Paji. Mau ngapain lagi nih? Kalo Bang Oding nggak jadi minjem duit. Dah. Kemudian. Ijo nanya deh. Minjem ini ya. Buat benerin motor. Motor lu ngapasih? Rusak Pak Haji. Ih. Nari hidup masih miskin aja. Gua heran. Orang-orang udah beli mobil. Apa motor rusak nggak bisa dangdanin. Hidup. Begitu-gitu amat. Beli tambah. Gantung diri. Oh. Mau minjem ini nggak ke Pak Haji? Asik. Hehehe. Apaan? Tanah gua kenur ke mata Ekin. Yah. Ilamat duit. Ijo lo. Ayah. Duit. Ngapain lo kok robok kantong kalo gitu? Jadi. Ijo mau pesan apa? Kopi. Eh. Makan. Atau apa? Boleh ambil kopi. Nggak apa-apa. Ih Pak Haji. Eh kenapa? Nggak apa-apa. Nggak sadar pula. Maaf saya juga. Nggak sengaja. Hehehe. Begitu caranya gitu. Hehehe. Bener juga sih Pak Haji. Iya dong. Minum. Bayar lo tapunya. Enak aja. Katanya ditraktir Pak Haji. Ini. Emang lo dateng masin lo mau ada apa? Mau kemarin. Tadi kan lo minjem duit. Servis motor. Nah sekalian kopinya tolong bayarin. Berat nih kan gue tanya liris dulu ya. Iya. Diam-diam. Iya. Lalu lalu. Kok lagi nyerang tiba-tiba di stopin sama wasitnya? Gimana sih? Itu namanya offside mbak. Minimal penyerang itu harus dijajarnya dipendar. Kalo keluar ya offside lah. Terus apa? Hukumannya apa? Ricky. Dari lawan. Tiba. Ya iya mbak. Tapi ngomong-ngomong. Kok mbak penasaran banget sama bola? Tungguan loh. Biar saya gak cukup-cukup banget lah. Nobar nanti malem. Masa gak tau apa-apa ntar. Aduh. Bukannya kerja malah ngomong bola. Ya maaf mas Andre. Orang saya kok yang ajak ngomong bola? Setau aku ya. Atasan itu harus mengajarkan kerja yang benar. Ini kok ada atasan malah mengajarkan ke disiplin. Gimana sih? Orang ada hubungan ya sama kerjaan saya? Alah udah deh. Aku tau. Pasti kamu sosokan tau bola biar supaya kamu bisa deket sama Alif kan? Aduh itu lagi. Terus kamu kerjaannya apa? Kepoin kerjaan orang. Kerbal. Itu orang lama menjiblim banget tau gak? Kenapa? Nah...Nai gak punya uang sebanyak itu. Iya, Kak tau lah. Tapi kan... Nahi kenal dengan Ko Didi, kan? Nanti Nahi bantu Jakab dan Ko Didi pinjam uang Kak dia. Jakab, Kak nak bikin album. Nanti kalau Kak terkenal, Nahi kan senang. Tolonglah. Kak, kalau ngomong sama Ko Didi juga kan? Aduh, gak enak. Nahi tolonglah. Nahi sorang menjarapan Kak. Gak apa lagi? Tolong, tolong ya. Ya udah tuh, Nai. Coba kamu bicara sama Ko Didi. Mungkin aja dia mau. Apa salahnya nyoba? Tolonglah, Nai. Ya udah, kamu bantuin ya. Ibu ke warung dulu. Ini bawaknya banyak kamu. Nanti, nanti nak bantu. Mari. Nak, Nai. Tolonglah Kak. Eh, Bu Lilis. Oh, Didi. Gimana makanannya? Aduh, enak banget. Tiap hari tambah enak. Iya, bisa tiga kali kali makan siang. Masya Allah. Kalau begitu saya angkat ya. Iya. Makasih, Bu. Iya. Kok Didi? Iya. Makannya udah selesai? Udah. Enak makanannya kok. Enak banget. Yang masak kamu apa ibu sih? Eh, kadang teh. Nah, yang masak. Kadang si ibu yang suka masak. Ganti-gantian gitu kok. Kok pun terlihat sebinik pun terlihat pisannya. Kenapa? Ada yang naik pengenan ngomongin sama Ko Didi. Ada yang udah ngomongin? Ngomong apa? Ah. 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 Kok Didi. Maaflah ya. Ros potong sikit. Ah. Jadi macam ni. Ah. Ros sebenarnya nak minta tolong sama Naik. Ah. Ah. Ros lah sebenarnya yang ada perlu. Ada apa ya? Ah. Oh perlu apa? Ah. Jadi macam ni. Ah. Ros kan nak buat album. Nak jadi singer. Tapi Ros butuh sikit tambahan lah. Nih. Buang. Ah. Ah. Tak apa ya. Tak risau. Sekejap ya. Sekejap. Board. Board yang buat nyanyi. Di warung gak perlu sih. Kalau ah. Nanti ah. Takut kau Didi tak percaya dengan Ros. Nih. Ros kasih keyboard ni untuk jaminan lah sikit. Jadi. Sebenarnya. Ros ni kan. Buat tepung kan. Buang banyak kan. Jadi Ros ni. Jaminan je lah. Ambil lah. Gini deh. Ini Ros ambil aja. Ya. Nanti. Saya penyemin. Kebutuhan. Saya lagi dari rezeki. Yaudah. Nanti saya bantuin. Tapi saya transfer ya. Alhamdulillah. Kok makasih banyak eh kok. Ingat topernya gak? Enggak lah. Tak lupa. Nanti kalau Ros terkenal. Populeritas tinggi. Harus kasih balik duit kok diri. Ya. Aman. Aman. Berapa? Nomor rekening. 72. 53. 53. 69. 69. 10. Oke. Udah. Terima kasih ya. Ya. Nanti saya transfer kok. Terima kasih kok. Ya udah. Assalamualaikum. Wassalam. Hai. Baiknya kok di dia. Nay. Beruntungnya perempuan kalau dapat laki macam itu Nay. Baik. Baik kan? Kan? Baik. Baik tuh. Bagus deh orang. Hah. Nanti bantuin dia. Bang. Nih. Pak Didi udah kasih pinjam. 5 juta aja. Nih. Tengok nih. 5 juta tuh mana cukup Ros. Kalau nak buat adun rekaman. Ros mesti cari lagi tuh duit. Ya Allah. Betuahnya punya laki. Abang pikir duit jatuh dari langit. Tak lah bang. Emang gampang jadi duit. Yang jatuh dari langit tuh hujan Kak Ros. Tuh. Dia orang ketau. Orang kemari bolong begini ngomongin hujan. Nih. Nanduk lah. Dari tadi kayak nyuruh duduk. Tuh. Keratangan Ijon 007. Adik James Bond kemari. Mau nawarin kerjaan. Bang Oden lagi butuh duit kan? Man. Kok orang kok tau? Ya tau lah. Orang mukanya begini. Muka orang susah. Hahaha. Gayanya aja gede. Dada hadapan. Nih bang Ucup mau ada acara. Dia butuh organ tunggal. Sama penyanyi sekalian. Oh. Bang. Pas tuh bang. Terus tau gua. Dia udah dapet. Ini. Organ yang lain. Belom deal bang. Batal. Makanya di nyari sekarang penggantinya. Abang siap gak nih? Udah bang. Ambil silah bang. Ambil silah. Gimana ya? Kita kan butuh ini bang. Ya. Kira harganya cocok lo gak apa-apa. Nah itu dia masalahnya bang. Ya. Ini harganya dibawa standar. Sama kayak muka abang. Mau gak diambil job ini? Eh. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak masalah. Tak masalah kan? Benar nih? Iya. Gak apa-apa. Bagi di bawah standar. Hei. Gak apa-apa. Gua jual lagi betul-betul nih. Buat bikin album rekaman dia. Waduh kak aros rekaman. Paling lagunya balon ku ada lima. Hehehe. Ya udah deal berarti ya? Kalau deal langsung aja nih. Ijon lunasin nih. Kebetulan uangnya dikasih nih. Abang Ucup tuh. Sejuta mil. Tuh. Coba itu misalnya bang. Gak usah dihitung. Gak percayaan amat. Sejuta itu. Apa lah. Tambah-tambah kan. Tadi ada lima juta. Tambah sejuta. Karena gua tau lagi butuh duit. Aduh. Gak usah deh bang. Gak usah. Ijon ikhlas. Ijon tau abang lagi butuh duit. Gak usah. Gak usah. Gocak boleh kali bang. Warna biru. Gak usah gak mau. Hehehe. Latihan kejap bang. Nanti malam kan kita acara. Nah kita latihan kejap ya. Latihan dulu. Lah. Tadi kan dia mau ngasih. Gak usah. 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 Wasi. Siapa nih? Enak banget goей. Siapa nih? Buat beli susu, anak lopaknya buat nyawer! Sini duitnya! Wadidaw! Sini, balikin! Buat anak gua! Eh! Balikin gak? Balikin! Bu! Ibu apa-apaan? Itu Pak Begeng udah nyawer! Buat si Karo, si Ratu, Ratu Bucin! Kagak bisa! Udah nyanyi, udah jodoh-jodoh! Kenapa dia beli si buangnya? Bodoh amat! Ininya! Caget, Lissa! Aduh! Aduh! Gimana? Gimana? Aduh! Gimana? Aduh! Eh! Kalo ini ayah tau gua tetep pergi nubar sama Alif gimana ya? Ntar miskom lagi! Gimana ya? Assalamualaikum Mbak! Waalaikumsalam Mas Alif! Gimana? Udah siap? Eh! Eh! Udah! Udah! Tapi ada yang pengen saya sampein dulu nih ke Mas Alif? Apa tuh Mbak? Inayah Mas! Loh kenapa Inayah? Gini loh! Eh! Kayaknya Nur ngasih tau kalo kita malam ini mau ke cafe! Saya tuh gak enak! Takutnya nanti dia salah paham lagi soal kita! Mbak Natasya! Gak ada kewajiban saya juga untuk nyampein ke Inayah! Lagian sesama Inayah gak dibukaan apa-apa gue! Jadi rica Allah semuanya aman! Mbak gak usah pikirin! Yaa yaudah! Yaudah kalo gitu oke deh! I'll see you there Mas! Oke Mbak, sampai ketemu ya Mbak ya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Mbak Natasya sama Mas Alif Gak ngajak Mbak Inayah sekalian ke cafe! Ajak apa ya Mbak Nur? Leluh-eluh! Pak Haji rapi amat! Dari mana Pak Haji? Dari mana? Gak usah gue yang ngomong! Dari calon biasaan! Mama! Aku jalan ya! Kamu gak salah mau keluar rumah pake kaos bola Aku mau nombor bola menonton bareng klien sama Alif juga Jadi kamu mau ngedate sama Alif? Yaudah sana pergi! It's not a date mama Ini ada kaitannya sama kerjaan bukan urusan pribadi Mama seneng aja kalo kamu keluar dan ketemuan sama Alif Mama Tapi Jangan sampe papa tau ya Aku males ma Kalo harus adu argumen sama papa Mama tau kan dia sensitif banget kalo urusan Alif Iya Mama ngerti Mama juga gak suka kalo papa marah-marah soal Alif Ya udah aku jalan ya Hati hati ya Baik ma Baik ma Baik Baik Natasya mau kemana pak? Em Dia sih bilangnya mau ketemuan sama temennya Halo Maaf pak Maaf pak Saya gaku gak? Ya kenapa? Em Begini pak Yan saya cuma mau make sure aja nih Pak Yan kan pernah bilang kalo jangan pernah mempercampurkan pekerjaan sama urusan pribadi bener kan pak? Iya dong Supaya bisa kita memberikan pandangan hukum secara objektif Karena kalo kita tak peradukan bisa kacau keputusannya Karena akan dibutakan oleh perasaan kita Ya pak Maaf pak Yan Natasya ada di rumah Kata mamanya sih pergi sama temennya Kenapa nih? Sebenernya Natasya itu gak lagi pergi sama temennya pak Natasya mana? Nah Natasya itu sekarang lagi nobar pertandingan bola pak Di cafe Dan perginya itu sama Alif Alif? Maaf pak Yan Saya bukan mau ikut campur urusan pribadi Natasya Cuman Alif itu adalah musuh dalam kasus perceraian pak Kalo sekarang Alif sama Natasya Berarti itu sama saja mempercampurkan urusan pekerjaan sama urusan pribadi kan pak? Iya Saya tahu masukan kamu Terima kasih Artus Semfony Ya Mama tau kan Kalo Natasya pergi sama Alif Kalo pak Tahu gan Masa, Liz? Eh, Mbak Tasya. Udah lama ya? Belum, belum lama. Ini juga belum mulai kok. Ah, by the way, thank you for the team last year sih. Sama-sama. Bagus banget, Mbak, pakai baju itu. Really? Bukan, Mbak Mila sama Mas Efsan. Belum sampai ya? Belum, belum sampai. Paling bentar lagi sih. Saya udah hubungin dia tadi. Loh, ini katanya mau mediasi kok. Walau pada pakai baju Timnas gini. Iya, emang kita mau ngobrolnya mediasinya sambil nonton Timnas Tandik. Wah? Gak masalah kan? Sekali-sekali lah kita support Timnas kita. Gak apa-apa lah, Mas. Biar lebih semangat lagi, biar samaan kita semua. Saya udah bawain ini nih, jersey Timnas Indonesia. Buat kita. Berdua. Wah. Siap, siap. Makasih ya, Mas. Oke. Saya tunggu di sini ya. Iya, iya. Oke, Mas. Udah peran obar belum, Mbak? Belum. Seru pasti. Eh, Mbak, Mbak, Mbak. Bang, bang, bang! Bang! Sampai jumpa! 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 Indonesia! Indonesia! Good job, Mas Ali. Fans fanatik bola tuh kayak gitu ya? Kayak mereka. Ya, banyak sih. Yang lebih dari mereka juga ada. Tapi kan masalahnya kalo udah fanatik, tapi malah bikin hal-hal buruk kayak gitu kan malah jadi gak bagus. Merugiin mereka sendiri, kan? Terima kasih. Silahkan, Mbak. Hai, Pap. Gimana nobarnya? Papak tau kamu nobar apa Alif? Papak pesen apa sih? Jangan campur adukkan pekerjaan dengan urusan pri tadi. Pah, yang aku lakuin tuh berhubungan sama kerjaan aku. Kerjaan apa? Orang kamu cuma nobar sama Alif. Pap, media sih dilakuin Alif. Aku harus tau dong. Aku gak mau klien kita dipengaruhin. Pasti si Emir Andre nih yang ngadu-ngadu ke Papa. Terus sampe mana kasus yang kamu tangani? Besok pembacaan putusannya. Bang, betul ke Bang sini alamat studio tuh? Bang, tak salah lagi, Ros. Kat sini studionya. Ros, tengok tuh. Toba musik. Toba musik recording studio Ohil itu ya? Benar, betul lah. Siapa? Maaf, mau bertemu dengan siapa ya? Saya mau ketemu sama Pak Jeffrey. Maaf, sepengetahuan saya tidak ada di sini yang namanya Jeffrey. Hah? Hehehe. Jadi, Pak. Jeffrey itu teman saya. Yang jelas dia bukan karyawan sini. Dia yang punya studio ini. Hehehe. Iyalah. Bapak bercanda. Saya lah pemilik studionya. Pakcik gurau nih kan? Pakcik jangan kacau. Kita orang udah kasih duit dah dengan Pak Jeffrey itu. Nak kapan studio nih? Atau Jeffrey yang Bapak maksud. Jeffrey itu ya? Abang. Abang. Tukang tipu Abang ini macam mana, Pak? Pakcik. Betul gak? Nah, kalau begitu. Bapak dan Mbak ini orang yang ke-23 yang sudah kena tipu oleh dia. Bang. Tak jadi rekaman. Lorz loss loss. Langak stretak sini ros, los. Man. Terus, en아 bitte you pengen. Mas Alif, terima kasih banyak karena bantuan Mas Alif, Mas Alif sudah menyadarkan saya dan karena kejadian semalam itu juga menyadarkan kami berdua, kalau kami berdua ini gak akan pernah bisa dipisahkan, Bismillah saya juga akan mencabut gugatan cerai saya untuk istri saya, saya mohon maaf ya Pak Natasya, mas Alif bener loh terima kasih berkat Mas Alif, maka kita tuh kebuka kalau ternyata kita emang harus bersama ya, itu sebenarnya bukan karna saya sih, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai mediator, ada yang lagi berhak untuk kita ucapkan syukur, terima kasih, dia yang mahu membuat kembalikan hati kita, Allah SWT Oh ya Mas Alif, kapan-kapan kalau ada nomor lagi, ngabarin saya mas Siap insya Allah, asal jangan cek coklat ini Mbak Natasya, mbak Natasya, maaf ya Gak apa-apa Kalau begitu kami berdua pamit Mas Alif, Mbak Natasya Ayo, mari Ya Kita kafe dulu yuk, kita kafe dulu Ayo 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 Congratulations, you win again Mbak, ini kan bukan pertarungan menang kalah Mbak Senang tapi lihat mereka berdua-dua kembali lagi Mas Alif, saya baru dapet kabar dari asisten saya, ibunya Mas Alif sudah confirm akan pulang Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Jadi, sudah bisa dipastikan pulang ke Indonesia ya Mbak ya? Sudah Alhamdulillah, saya udah gak sabar ngabarin Mbak Besa ya Mbak Iya Makasih banyak ya Mbak Iya Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh, anakku baru pulang Bih, Alhamdulillah Alhamdulillah, Bih Alhamdulillah Kenapa sih lu bilang gitu? Bih, doa Alif selama ini setiap abis sholat dimanapun Alif minta doa, Bih Pasti ini gaji naik kalo ngedapet bonus Untung lu ngomong sama orang tua Bukan, Bih, ini jauh lebih gede lagi, Bih Rancuti dari Allah Ibu, kenapa itu lu? Ibu bakal balik ke Indonesia Alif, tahun ini letasnya, Bih Nanti kalo ibu udah pulang, kita sama-sama jembat ke bandara ya, Bih Enggak Kalo lu menyebut silahkan Kalo gua perempuan udah ngambak gak? Bahkanya pake gunyipur segala macem Jadi bangga Mangka Kalo kata orang Betawi Masih, kenapa sih Bibi kayak begitu? Loh, dia ngambil kan lu gak soro? Dari masih lu kecil Ape sekarang dok mulia Mikir dia Punya anak Ya tapi kan pasti ada alesannya ibu Kenapa yang pengen ninggalin kita, Bih Loh tanyanya dia, jangan tanya gua Ya Bibi jangan emosi mulu dong, Bih Gue kalo ngomong ibu lu, mendek deh tau gak? Gemetal, katiku Ada susah ada yang ngomong sama Bibi deh Segelang ngomong ibu mau balik lagi lap Silahkan aja rumahnya ada Lu sama anak gak usah tau urusan orang tua Ya Bibi juga gak pernah cerita sih dari dulu Bagaimana? Ngapain gua cerita sama lu? Itu urusan pribadi Antara engku dan kau Salah Salah bagaimana? Eh, sama ibu Anak kita terus balik lagi sama bini Gua lelaki, punya hak penuh Kok dikunci? Rus? Assalamualaikum Rus? Rus Kenapa pula pintu dikunci nih Rus? Abang nak masuk Rus? Rus Buka pintu nih Rus Rus Apa dia abang? Tak ada, Rus tak sudi buka pintu tuh abang Tak nak Rus kesal tau Rus tak jual mas-mas Rus Tapi duit terilang Stres Rus dibang stres bang Pergilah sana jauh-jauh Rus, Rus Tinggalkan abang dulu Rus Mana abang tau Rus Abang ini kena tipu Tapi Rus jangan risau ya Abang dah rapuh polisi Apa abang mau dising? Bisa balik? Ya Kita tunggulah Kan masih diproses sama polisi Abang ini bang Abang tau tak Rus tuh malu tau Orang kampung nih Rus tak cakap Rus nak rekaman Rus nak masuk youtube Rus tak bikin videoclip Satanya mana bang Entah ada Memang tambah susah lah kita nih bang Malu bang Aduh Sabar lah Rus Kita nih kena musibah Abang sabar ya terus Sabar terus Abang sabar Salam Salam Ya Allah Terima kasih telah mengambulkan apa yang menjadi keinginan hamba terbesar selama ini Menjadikan hamba manusia yang bersyukur Atas nikmat dan karunia Semoga perjalanan ibu lancar Selamat ya Allah Sampai kami dipertemukan Amin Semoga babi dibukain hatinya Dan kalau misalnya ibu punya kesalahan Semoga babi mau maafin Kasian mereka bunuh Cuma ini satu-satunya peninggalannya Mudah-mudahan ibu masih Aduh Kontrakan-kontrakan gua Kenapa jadi ini boceng pake bantal gua Enggak bisa dibiarin nih Enggak bisa dibiarin nih Ya Jangan merupai Kita udah perjanjian Yang suit yang menang Jangan tidur pake bantal Kita suit lagi Enggak aja lu curang tadi lu ya Oh stop Jadi ayo Ya ayo sini Satu dua tiga Tuh Si kenapa Ini adalah takdir Jempol lu kegedean Bener-bener Bener-bener dah ah Kontrakan gua yang belayar Tapi gua tidur Masa kena pake bantal sih Siapa lagi sih Oh Siapa? Siapa? Bukan-bukan Bukan-bukan Ngapain sih malem-malem Ah Ada aja sih Bang tidur Mungkin sama kamu Wah Dumpang tidur apa Emang hidupnya udah berantakan Hah Diusir loh bini Eh Masih banyak-banyak Omegang Bang Abang liat dong Ini kan tempat kecil banget Dua aja udah mimpit-mimpitan Bang sorry ya bang Gua bukanya ga mau nerima lu disini bang Tak kalau lu tidur disini Ini jempol lu baik keluar tuh tau ga Saking sempitnya Lagu lu Lagu apaan mau kemati sempit Eh Tidur masih pake tikar aja Sombong Bener ga boleh Ya Ya sorry bang maaf ya Padahal gua udah boin nasi goreng kambing Hah Shhh Ya udah Eh bang 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 Mampir aja dulu sini Pelukanya dulu Sini aja Jangan gede amek lah Masih muat 20 orang lagi Iya Ntar ero ya gitu ngutang ya Gak apa Pelukan sama saya juga Gak apa-apa Sini bapak di Aduh Hilang dong Ada si goreng kambing Itu abang satu Ya udah itu Mana itu Cuma sebungkus Kenapa Kita bertiga Selain aja Gue mesti ya kawan Nih Wadidaw Dia mau loba begini Sebunggu sepentiga Biar ini beserah Wah Wadidaw Dia mau loba begini Sebunggu sepentiga Biar ini beserah Halo sayang Aku udah pulang nih Kamu cantik banget sih Mangi lagi Waduh Pansi mas Aku tuh Dini loh Bukan Dina Ya men aku tau Kenapa kamu nampar Ya laki ya men pengen-pengen aja Rasain Kan enak Modus mulu sih Modus gimana sih Aku mana tau Kalo ini tuh Dini Bukan kamu Udah berapa kali ya Kamu tuker-tuker mulu Coba hitung deh Ya Eh Kalian itu tuh kembar Sampai sekarang aku tuh Gak bisa ngebedain Kita tuh udah kenal lama loh mas Dan kita ketemu tiap hari juga kok Masa kamu masih gak bisa bedain sih Udah gak tahan ya Udah capek Gak tahan gimana sih Kan tadi aku udah bilang Aku tuh gak sengaja Aku mau cerai Hah Cerai Gak Dina Serius minta cerai Seribu rius Aku udah gak mau nih Bukan kamu lagi Aku udah mulu Serah Masuk aja Hai Hai Mas Alif Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau berangkat kerja ya Iya Nay Nay Aku udah kabar baik Nay Kabar baik apa Ibunya Mas Alif Mau pelanggan Indonesia Nah ya Senang banget dengernya Masih Mas Alif juga senang banget Karena waktu mau sama ibu Banget nah Udah kangen banget soalnya Ya udah Mas Alif keanturnya Iya Semangat kerjanya Mas Alif hari ini Terima kasih Nay Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Alhamdulillah ya Allah Ibu pasti senang banget dengarkan hari ini Wah lumayan nih minum sirup nih Sirup Sirup bening He Eh Oh Dink Ya tuh Pak Haji Diam aja Kenapa ya Tau Biasanya udah berisik aja Ngoceh Ngoceh Ehehe He Ulu tuh ngediajarin apa Ngomong apaan sih lu Ya tungben Lu kok diam aja sih Biasanya kan udah Lame Berisik Lame berisik Emang kan nonton topeng Yanya-nya Pak Ji sakit ya? Sakit gigi ya? Gantongnya sakit, Jon Sekali lagi ngomong gue sowek ngepacot dulu Ya karang ada aja yang diomongin Kayak ga punya omongan lain loh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Ji, selamat ya Wadidaw Wah, Pak Ji bener-bener ya Pulang tahun hari ini ga bilang-bilang Kau gitu traktir dong Dari tadi minum air putih aja Soal buat apaan Mas Yuneng? Istrinya Pak Ji mau pulang kan ke Indonesia sebentar lagi Hah? Bener? Aduh seneng banget ibu Udah lama banget jangan ketemu sama Alimah Ini pasti kerjaan anak gue nih Salif Pasti kerjaan dia nih Bikin heboh orang di kampung Gara-gara bini gue mau pulang Iya Pak Ji, Mas Alif yang ngasih tau Aduh Pak Ji pasti seneng banget ya istrinya pulang Kagak gue mah ngeseneng Seneng apaan Kok Pak Ji kayaknya gak suka gitu? Oh jadi itu yang bikin galau Udah jadi seharusnya seneng dong happy Gini mau balik Gue dengerin seneng dong Kalo ngomong aja, ngomong aja nih Selamat deh Pak Ji Selamat juga Bang Oding Akhirnya saingan Bang Oding Untuk dapetin celilis berkurang satu Eh gak boleh ya Tung ngomong kayak begitu Suka ngawur Des, begini dulu ya Eh Eh Hei, hei, hei Hei Bagi ngamul Hahaha Yes 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 Wuuu Hahaha Yes I'm happy Yes Hei hei Duh Kayaknya ada trouble di pelut gue Wah Kayaknya bergejolak Jangan-jangan ini efek obat pelangsing lagi Ya mungkin dia lagi bekerja kali Bekerja yang baik ya nak Selamat pagi Dedy Gemoy Good morning Selamat pagi Dedy Gemoy 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 Nur? Nur? Ini? Ini apa? Kayaknya ini efek obat pelangsing, pas kentos. Ya, Nur? Ha? Ha? Nur? Ayo, sekarang kita cari rumah sakit di Jakarta. Mana aja yang kamu mau kita masukin, pangkirannya. Oh, pangkiran doang, dia. Dia kan makin dulu, baru masuk. Dia belum, dia belum, dia belum. Ini, ini. Dia mulai bereaksi, dia. Dia mulai merontak-rontak. Pendang-pendang ya? Dia menyeruak ke dalam. Wah, Nur ini bahaya loh, Nur. Tapi gapapa. Gakapa? Kata pepatah kan, the devil is no pain no gain. Siapa sempat nyanggur segitu, Wak? Ini bahaya, Nur. Jatuh ke bawah, jatuh ke bawah, mas kentos. Jangan, jangan, tahan, tahan. Kali belum ada. Jangan, Nur. Jangan di sini, Nur. Di mana? Di mana? Mending ketoret aja. Kalau enggak, Nur. Misalkan aja dulu, si Jack diperiksa. Ini gak bener loh ini. Udah keringat dingin. Gak bisa nih. Mas kentos. Tinggalkan aku, Nur. Tinggalkan aku, Nur. Mendingan sekarang kita rumah sakit, Nur. Kita pereksain. Ini bahaya, Nur. Biar kentos yang menemenin. Jangan karena rumah sakit, Nur. Ke ujung dunia pun, kentos pasti akan selalu ada. Hei, kamu kenapa? Biasanya enggak, mas kentos. Kok mukanya enggak gitu sih? Di bawah pun dah basah. Aduh. 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 Kasihan banget. Nur. Aduh. Bu. Aduh. Hai, Manina. This is Payan Aryawakura. This is Arnold Salih. dan ini Mas Andre dan ini Mbak Natas yang akan mendampingi kasus perceraian Mbak bukannya kemarin Mbak yang daftar ke kami Mbak saya yang mau buka cerai suami saya saya Dina, kami jumpa Hah, sama wow, twins kalian nirip banget ini 99, ya susah banget bedanya permisi Mbak Nur Nay mau menaruh catering ya? iya ini pengantar catering si Nur kemana ya? Nur Nur gak tau soalnya baru nyampe Nur dan dan si wow mana ya? eh, ditanya aku tanyain si Nur juga Nur mana? disini gak tau ah udah kamu tolong cariin dulu deh saya ada problema dia soalnya mana aja tolong juga soalnya ah, apa-apa saya, apa-apa saya gak ada yang lain apa makan catering gak? siap oke, iya mahal sih si Nur kalau stand by disini iya gak apa-apa mas Alif saya minta maaf ya minta maafan apa? ah, tadi tuh Mbak Be kan ke warung terus Nay ucapin selamat karena Mbak Halimah bentar lagi mau pulang kerumah tapi kayaknya Mbak Betnya gak seneng aduh kalau urusan itu tuh Mbak Be tuh emang sensitif banget Nay udah pokoknya omongan Mbak Be gak usah masukin ke hati ya dia tuh lagi nervous karena ibu mau dateng udah lama permu iya udah tuh kalau mas Alif butuh bantuan apa-apa kabarin lah ya jangan deh Mas Alif tuh udah nge-repotin kamu terus enggak gak pernah nge-repotin malahan eh, yaudah kalau gitu Nay taruh cateringnya disini ya Nay pamit ya selamat pagi ya kenapa harus jadi seperti ini sih kasihan banget waduh mas Kentos kriminal nih itu elet cewek aduh lu lu sampein ini marketing aja bawa salam dulu gitu lu mas Mantos ngapain disini mau kriminal ya ngintip ya saya laporin hehehe 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 omong jangan cembara man saya ngapa-ngapain diem doang disini saya tuh lagi nungguin nungguin siapa? Nunu 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 Nunggu Mbak Nur oh lega rasanya aduh gimana Mbak Nur udah baik kan? udah masih buang-buang air? masih sih kayaknya mau keluar lagi di sini ini nih nih nonton bawain obat sama pisang diminum ya baik banget sih masuk ke luang goreng aku pasti merhatiin kamu Nunu ini sudah sakit wah kenapa gak bicara sama anti-wildan beli obat biar mander gak degradasi ya eh tak salah karena dia ngomong sembarangan degradasi apa itu yang bener dong ngomong dehidrasi itu kok dehidrasi emander pecelele dehidrasi lu yang salah tapi degradasi jauh banget lu degradasi lu kata gua sapak bola apa Huuu, apa sih kesini? Oh iya, Wildan sampe lupa gara-gara ngeliat kecantikannya Mbak Nur. Eh Mbak Nur, Mbak Nur dicari sama Mas Alif, dia menanyakan jadwalnya. Mas Alif? Iya. Cari gue? Oh my god. Udah cantik, udah bohai. Mas Wildan! Lihat perbuatan anda? Saya belum puas ngomong sama Mbak Nur. Udah pergi aja, tanggung jawab. Kenapa jadi saya? Saya yang akan melaporkan Mas Kentos karena berada di toilet wanita. Mas Wildan! Mas Wildan! Sawer, sawer. Bukan dandut. Anak, anaknya Mas Wildan. Bidan! Bukan! Bukan anak itu! Anak ini! Anak Mona! He! Disaya kaca! Caya disini! Tuh! Ridung lo benyek! Semangat Mbak Nur! Iya om, entering. Kasian banget Mbak Nur! Ibu. Lihat ya bu! Itu Teh, naik kan ya? Itu Bu Halimah, iya ini Bu Halimah, ini si Alif. Teh-teh udah amat banget gak ketemu Bu Halimah sampe lupa. Tuh, Bu Halimah sayang banget sama kamu. Iya, naiknya ibu 6 kalau itu. Uutnya Bu Halimah paling sering ajak naik sama Mas Alif ke pasar. Terus di jajanin. Habis gitu kalau misalnya ada orang dari beli mainan. Iya, kalau beli mainan gak boleh. Bu, Teh tuh pengen deh bales kebaikannya ibu Halimah gitu. Sok atur. Dan ibu berharap kedatangan Bu Halimah kali ini. Akan membawa perubahan. Maksudnya sih perubahan di mana? Eh, eh? Enggak, gak apa-apa. Tapi ya Bu, kenapa kayaknya Pak Ajitnya gak suka kalau buah lima puluh ke rumah? Eh, enak, aku apa-apa nih? Ah, iigit. Sorry mbak, soalnya ini tuh penting banget. Jadi aku tuh dapet chat dari kontak kita di Jeddah, kalau pagi ini ada kepulangan dari Arab, mbak. Dan dari dasar milites penumpang pesawat, ada nama Siti Halimah binti Thohir, mbak. Huh? Jam berapa pesawatnya landing? Jam 8 pagi, mbak. Oh, oke. Aku kasih tau Mas Halim dulu ya. Oke mbak. Masih deh. Mati lagi. Duh, gak aktif lagi. Kenapa gue jadi bela-bele yang repot ya sama urusan dia? Subhanallah. 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 Duh. Ngapain pagi-pagi dok sih? Mas Alif? Pagi mbak. Mas Alif, kita ke bandara sekarang. Ke bandara? Ngapain ya? Pesawat ibunya Mas Alif landing pagi ini. Masya Allah. Ibu sampe di Indonesia mbak. Bentar mbak, sample motor dulu mbak. Eh mas, mas. Pakai mobil saya aja, nanti pasal ibunya naik motor. Oh iya, kalau gitu saya izin mbak bayi dulu mbak. Iya iya. Bentar mbak ya. Cepetan ya mas. Be! Mbak Be! Udah sebabnya ga ada lagi. Bapak, kemana mas? Udah ga mau mbak. Kita bareng-bareng naik mobil aja, saya tau dia dimana. Oke, mas Alif nyatir ya. Pak Haji mau makan apa tuh? Ini warung baru buka. Gorengan juga belum jadi. Ya sebetul sih. Gue kemarin bukan mau makan mau ngopi. Tapi ada yang gue mau ngomongin sama lo gitu. Emangnya mau ngomong apa tuh? Coba aja ngomong sama Lilis. Mungkin Lilis bisa bantu. Aduh, ga sampe hati gue ngomongnya sama lo bener-bener dah. Tapi mungkin lo paham dong maksud gue atau yang bersama gue ngomong tadi kan. Soal apa tuh? Datengnya gue kemari sebetulnya gue mau ngomong. Bapak. Eh Neng. Gak apa gak tau ada lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih? Ayo masih ngendon di bari aja. Kita mau ke bandara jemput ibu. Gue lagi udah urusan sama si Lilis. Lu kan anaknya pentingan anaknya lu aja kesono. Lah situ kan suaminya. Gimana sih? Gak usah dibahas soal gue suaminya lu anaknya. Gak usah kesitu. Lu kan anak lu penting dateng kesono. Eh tapi kan masalahnya ini kan. Ini kan kita tunggu-tunggu selama ini ketemu sama ibu. Gimana sih? Emang? Kalo lu aja sini rugi apa? Rugi emangnya? Rugi apa? Masalah untung apa yang rugi bagaimana? Gimana sih? Maksud gue lu aja jemput kesono. Jadi gak usah rame-rame gak usah banyak ngomong disini emang. Lu kan sama si Lilis. Panjang banget gak urusan. Jadi ibu kamu pulang hari ini ya Lil? Iya ibu Lilis. Jadi rencananya saya mau jemput ke bandara. Ya biarnya masuk saya. Biarnya anak saya yang jemput saya udah urusan melilis gitu. Saya yang ditanya? Iya. Tapi mendingan ikut ke bandara. Oh sama Mbak Narachia ya? Iya. Iya iya bu. Ibu Inayah mungkin mau ikut? Eh... Enggak. Nay gak bisa Mbak. Maaf ya. Soalnya kasihan ibu kan gak ada yang bantuin buka warung. Jadi lain disini aja. Maaf siapa ya? Saya mau minta cerai sekarang juga. Apa Mbak Dina bisa diulang? Saya mau cerai. Mas Salih? Mau saya ulang? Enggak? Sudah jelas. Mbak Dina minta cerai sama Mas Salih. Jadi pernikahan mereka berdua tidak bisa dipertahankan lagi. Tasya? Saya minum. Kalau gue perhatiin sih kelihatannya si Arief masih kesian mamamu. Tapi kalau gue mah... Enggak. Sekali lagi. Enggak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!